Microlearning adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan diri pada penguasaan konten atau materi pembelajaran dalam potongan-potongan kecil dan bersifat spesifik. Tujuan dari Microlearning adalah untuk membuat proses pembelajaran lebih mudah diincerna dan diakses oleh peserta didik dan lebih fleksibel dalam penerapannya. Dalam Microlearning, materi biasanya disajikan dalam durasi singkat, bisa berupa video pendek, kuis, infografis, atau teks singkat yang dirancang untuk mengajarkan sebuah konsep atau keterampilan tertentu dalam waktu yang relatif singkat. Kelebihan Microlearning adalah dalam hal efisiensi waktu. Karena durasinya yang singkat, maka peserta didik dapat menyelesaikan modul pelatihan atau pendidikan tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Di samping itu juga fleksibel, di mana materi Microlearning dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Cocok untuk peserta didik yang memiliki jadwal yang padat atau beragam. Dan juga Microlearning itu sangat fokus, karena dengan materi yang lebih kecil dan lebih spesifik, mudah bagi peserta didik untuk fokus dan memahami informasi yang disajikan. Di samping itu, penelitian juga menunjukkan bahwa materi yang diajarkan dalam potongan-potongan kecil lebih mudah diingat. Kekurangan dari Microlearning adalah keterbatasan konteks yang dimilikinya. Karena fokus pada konsep atau keterampilan spesifik, maka Microlearning terkadang kekurangan dalam memberikan konteks atau gambaran yang lebih besar mengenai keberadaan konten yang disajikan. Beberapa subjek atau topik juga memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam dan tidak bisa dibagi-bagi menjadi potongan kecil tanpa kehilangan nuansa atau kompleksitasnya adalah merupakan bagian lain dari kekurangan dari sebuah sistem Microlearning. Terima kasih.